Bagaimana jadinya jika sejarah kelam sebuah keluarga kaya raya justru menjadi kutukan yang diwariskan sejak masa penjajahan Jepang? Harta dan kekuasaan yang dimiliki leluhur keluarga tersebut ternyata menyimpan sisi gelap, ambisi, dan keserakahan yang hingga kini terus menghantui mereka. Hingga akhirnya, para pewarisnya sendiri yang akan dijadikan korban terpaksa harus menghancurkannya. Bersiaplah mengikuti alur kisah horor mendebarkan dalam menghadapi hantu-hantu dan roh jahat yang digali dari dalam kubur. Inilah Exuma. Seorang wanita yang berprofesi sebagai ahli penyembuhan supranatural bernama Huarim sedang dalam perjalanan bersama rekannya yang bernama Ponggil. Kali ini mereka sedang menuju ke Los Angeles, Amerika untuk menemui klien yang memerlukan bantuan jasa mereka. Setibanya di Los Angeles, mereka langsung menuju sebuah rumah sakit untuk melihat kondisi bayi kliennya yang ternyata mengalami gangguan supranatural. Bahkan ibu sang bayi dan Ponggil sendiri masih terlihat sedikit tidak percaya. Namun, Huarim yang sudah terbiasa dengan hal tersebut tidak mempedulikan hal itu dan langsung melakukan ritual untuk mengetahui penyebab di balik gangguan yang dialami sang bayi. Tak lama kemudian, ia mengetahui bahwa gangguan yang dialami sang bayi ternyata berasal dari leluhur keluarga bayi itu sendiri. Setelah menceritakan semua itu, ibu sang bayi yang awalnya tidak percaya langsung terkejut. Setelah melakukan investigasi di rumah sakit, Huarim dan Bonggil kemudian menemui ayah bayi tersebut untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Ayah bayi tersebut, yakni Ji Yong, adalah orang pertama yang berinisiatif menyewa jasa mereka. Ia mengatakan pada mereka bahwa awalnya ia tidak percaya dengan teror gaib yang dialami keluarganya. Namun saat menyaksikan adiknya bunuh diri dan sekarang menyaksikan kondisi bayinya sendiri, ia mulai percaya dan memutuskan untuk meminta bantuan Huarim dan Bonggil meskipun ia mendapat pertentangan dari keluarganya. Huarim menceritakan hasil investigasinya dan mencoba membuktikan bahwa yang dialami keluarga Ji Yong adalah teror akibat gangguan dari leluhur keluarganya yang dikuburkan di tempat yang salah. Untuk menghentikan gangguan itu, mereka harus segera dipindahkan atau dikremasi. Huarim kemudian meminta bantuan kepada gurunya yang bernama Sang Do dan seorang rekannya yang bernama Yong Geun. Mereka merupakan orang yang lebih berpengalaman dalam hal supranatural. Setelah Sang Do dan Yong Geun menyelesaikan pekerjaan dari kasus sebelumnya pada hari itu, mereka didatangi oleh Huarim dan Bonggil untuk menawarkan pekerjaan baru tersebut dengan bayaran yang tinggi. Mereka berdua langsung menyetujui tawaran tersebut tanpa memikirkan risiko yang akan terjadi. Singkatnya, keempatnya langsung bekerja untuk menyelesaikan kasus Ji Yong dan mencoba memindahkan makam leluhur Ji Yong. Selama proses tersebut, Sang Do merasa ada sesuatu yang janggal namun ia hanya memendamnya sendiri. Makam leluhur Ji Yong berada di sebuah kaki gunung dan setibanya di sana, Sang Do merasa bahwa Ji Yong menyembunyikan sesuatu dari mereka. Setelah mengamati area di sekitar makam, Sang Do mengatakan bahwa dia tidak bisa memindahkan makam tersebut karena alasan tertentu. Hal tersebut mengejutkan Huarim dan yang lainnya, karena ini adalah pertama kalinya Sang Do menolak pekerjaan. Huarim tidak ingin kliennya kecewa setelah mereka membayarnya dengan banyak uang. Jadi dia mencoba memujuk Sang Do untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Tetapi, dia tetap tidak mau. Sang Do mengatakan bahwa kuburan tersebut berada di tempat yang sangat terkutuk. Jika mereka tetap melanjutkan pekerjaannya, maka tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka. Ji Yong tetap mendesak Huarim untuk membantunya, karena jika mereka tidak melakukan apapun, ia khawatir bayinya yang baru lahir akan menjadi korban. Mendengar hal tersebut, Huarim memutuskan untuk membantunya dengan melakukan sebuah ritual yang disebut dengan mengganti kejahatan. Ritual tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengecoh roh-roh jahat, sehingga pemindahan kuburan tersebut tidak akan menimbulkan bencana atau memberikan kutukan kepada siapapun. Sang Do menentangnya, namun Huarim bersikeras untuk tetap melaksanakannya. Saat ritual dilakukan, Huarim terus menari sambil memegang senjata tajam seolah-olah dia sedang kerasukan. Sementara Bonggil terus mengiringi tariannya dengan memunyikan gendang. Setelah ritual selesai, Young Gun memerintahkan para penggali kubur untuk segera menggali jenazah. Pada awalnya, semua nampak berjalan sesuai rencana dan tidak ada kendala. Namun tanpa mereka sadari, setelah mereka pergi, salah satu penggali kubur yang masih berada di sana melihat seekor ular aneh. Dengan sekop yang dipegangnya, ia membunuh ular tersebut. Tepat setelah itu, awan tiba-tiba berubah menjadi hitam dan menjadi pertanda bahwa hal buruk akan terjadi. Dalam perjalanan menuju tempat pemakaman yang baru, hujan tiba-tiba turun. Sangduk yang mendapat firasat buruk segera meminta Jiyong untuk menunda penguburan sampai besok. Jiyong setuju dan memutuskan untuk meletakkan jenazah itu di kamar mayat yang dijaga oleh Young Gun. Sangduk yang merasa ada yang aneh kemudian pergi mendatangi sebuah kuil yang tidak jauh dari pemakaman tadi. Di sana ia bertemu seorang pria dan bertanya apakah pria tersebut mengetahui sejarah permakaman leluhur Jiyong di kaki gunung tersebut. Pria itu kemudian memberitahunya bahwa menurut rumor yang beredar, permakaman tersebut adalah milik orang kaya di wilayah utara dan selalu menjadi incaran para penjarah makam. Namun, tidak ada satupun penjarah makam yang berhasil membongkar satu kuburan tersebut. Malahan, para pencuri itu akhirnya tewas terbunuh oleh kutukan yang dipercaya menyegel kuburan tersebut. Mendengar hal itu, Sangduk bergegas menghubungi Huarim dan memberitahunya. Sementara itu seorang penjaga kamar mayat sedang berusaha membuka peti mati milik leluhur Jiyong karena tergiur oleh harta karun yang ada di dalamnya. Saat Huarim dan Bonggil datang, petugas tersebut sudah berhasil membuka sebagian peti mati tersebut. Sesaat kemudian, hawa dingin merayap keluar dari dalam peti mati tersebut dan membuat Huarim tiba-tiba tak sadarkan diri. Sangduk dan Yonggun yang mengetahui kejadian tersebut segera bergegas untuk memeriksa Huarim yang saat itu sedang dirawat di rumah sakit. Huarim mengatakan bahwa ada sesuatu yang jahat yang keluar dari peti mati tersebut. Di tempat lain, seorang pria tua yang merupakan gerabat Jiyong terlihat membuka jendela setelah mendengar sesuatu mencurigakan dari arah luar. Tiba-tiba, sesuatu masuk ke dalam rumah dan membunuh pria tua tersebut. Huarim langsung melakukan ritual untuk memancing arwah tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Agar ia dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh arwah tersebut. Huarim akhirnya mengetahui bahwa roh tersebut ingin menghancurkan seluruh keturunannya. Mendengar keterangan tersebut, ia segera menghubungi Sangduk dan meminta untuk segera datang ke tempat Jiyong. Sementara itu, Jiyong yang sedang sendirian, tiba-tiba mendapat telpon dari Sangduk dan memintanya untuk membuka jendela dan menjauh dari pintu karena ada roh yang mengincarnya. Namun ternyata, yang menelponnya bukanlah Sangduk, melainkan arwah itu sendiri. Sementara Sangduk yang asli akhirnya tiba di tempat itu dan mendapati Jiyong sudah dirasuki oleh roh tersebut. Tak lama kemudian, Jiyong jatuh pingsan. Merasa situasi semakin mengancam keselamatan keluarga Jiyong, Sangduk segera menghubungi Huarim dan yang lainnya untuk segera mengkremasi jasad leluhur Jiyong. Jika tidak segera dilakukan, maka seluruh keluarga termasuk sang bayi akan menjadi korban. Terlihat bahwa arwah tersebut mengincar anak bayi Jiyong. Namun untungnya, Huarim dan yang lainnya bertindak cepat dengan segera mengkremasi mayat tersebut sehingga tidak ada yang terluka. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Sangduk pergi menemui seseorang karena mendapat laporan bahwa pria penggali kubur yang membantunya kemarin tiba-tiba sakit parah setelah pulang dari pemakaman. Setelah bertemu dengan penggali kubur tersebut, pria itu bercerita bahwa ia telah membunuh seekor ular aneh di areal pemakaman. Merasa ada yang tidak beres, Sangduk segera kembali ke lokasi pemakaman untuk memastikan apa yang diceritakan pria tersebut. Setelah menggali beberapa saat, ia terkejut melihat seekor ular dengan kepala seperti manusia. Sekopnya tidak sengaja mengenai sesuatu dan setelah menggali lebih dalam lagi, dia menemukan peti mati lainnya. Merasa ada kejanggalan karena posisi peti mati yang tidak biasa, ia segera menghubungi Yanggen, Bonggil dan Huarim untuk datang. Tidak lama setelah mereka tiba, ketiganya terkejut melihat apa yang mereka temukan. Sangduk mengatakan bahwa saat ditemukan peti mati tersebut dikubur secara vertikal dan dirantai seolah peti mati tersebut tidak boleh dibuka oleh siapapun. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketinggian peti mati tersebut yang tidak lazim bagi kebanyakan manusia normal. Tingginya setara dengan dua orang manusia dewasa, Huarim merasa ada sesuatu yang jahat di luar roh nenek moyang Jiyong. Sangduk merasa bahwa pencana akan mengepung wilayah tersebut jika mereka membiarkan peti mati tersebut tetap sama seperti sedia kalah. Maka dia memutuskan untuk membawanya dan menutup kembali peti mati tersebut. Mereka tidak punya pilihan lain selain harus membawa peti mati misterius tersebut. Namun malam sudah terlalu larut. Sangduk kemudian meminta izin kepada piksu kuil di dekat pemakaman untuk menginap di sana. Huarim merasa cemas terhadap peti mati misterius tersebut dan meminta piksu untuk membawakan beras ketan untuk berjaga-jaga jika roh jahat di dalam peti mati tersebut keluar. Huarim juga memerintahkan Bonggil untuk membawa darah kuda putih untuk memperkuat penghalang tersebut. Sangduk yang masih belum dapat memahami situasi yang sedang mereka hadapi saat ini segera menghubungi Bibi Jiyong untuk menggali informasi selengkap-lengkapnya. Wanita tua tersebut kemudian mulai menceritakan alasan leluhurnya dimakamkan di sana. Dan ternyata benar, leluhur keluarganya adalah seorang pedagang dari utara dan dia tidak mengetahui bahwa ada peti mati lain di bawah kuburan leluhurnya. Wanita tua itu kemudian menunjukkan foto leluhurnya dari masa lalu. Karena tidak banyak informasi yang bisa diketahui tentang peti mati misterius ini, Sangduk meminta Bonggil untuk merapalkan beberapa mantra agar semuanya bisa selamat. Setelah mereka menikmati makanan yang telah disiapkan oleh biksu, mereka langsung tidur tanpa mengetahui. Bahwa bahaya yang sebenarnya sedang mengintai mereka. Malam harinya, biksu itu mendengar sesuatu yang mencurigakan dan keluar untuk memeriksanya. Sementara itu, Bonggil merasakan sesuatu menekan tubuhnya kuat-kuat saat ia sedang tidur. Namun ia berhasil mengusirnya. Dia kemudian mendengar suara dari arah peti mati dan bergegas memeriksanya. Dia melihat sesosok penampakan yang mencoba menyerang biksu tersebut. Dalam keadaan panik, ia segera mengambil Rihwarim di dalam mobil untuk memeriksa peti mati tersebut. Dan benar saja, peti mati tersebut telah jebol dan mayat di dalamnya telah berhasil keluar dan memobol bagian atas bangunan tempat peti itu diletakkan. Bonggil menggigil ketakutan setelah menyadari bahwa ia baru saja melihat roh jahat itu sebelumnya. Melihat ekspresi Bonggil yang tidak biasa, Rihwarim menyuruhnya untuk segera membangunkan Sangdo dan Yonggun. Tak lama kemudian, Rihwarim melihat sosok roh jahat dengan mengenakan pakaian tempur prajurit Shogun, mendekat dan membuatnya gemetar ketakutan. Yang lebih menyeramkan lagi, roh jahat tersebut memegang kepala Sang Biksu yang telah terlepas dari tubuhnya. Roh tersebut kemudian berbicara dengannya dalam bahasa Jepang. Rihwarim menyadari bahwa roh yang ada di depannya terlalu kuat untuk dia hadapi. Dengan cerdik, Rihwarim segera bersujud dan berpura-pura seolah-olah dia adalah pengikut hantu Shogun tersebut. Namun roh jahat itu tidak bisa begitu saja ditipu dan tetap menyerangnya. Rihwarim segera melarikan diri dari tempat itu. Bonggil datang membantu dengan membawa sebuah tongkat besi dan menusukkannya ke roh tersebut, namun tidak mempan. Sebaliknya, roh itu balas menyerangnya hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Ketika roh jahat tersebut mencoba menyerang Rihwarim, ia kemudian melihat ke arah kuil kecil yang membuatnya teringat akan sesuatu. Roh itu tiba-tiba mengucapkan mantra dan mengubah wujudnya menjadi bola api. Bola api itu kemudian terbang menjauh dari sana. Sangduk dan Yonggun seakan masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Setelah arwah tersebut pergi, Rihwarim langsung meminta Sangduk memanggil ambulans untuk menyelamatkan Bonggil. Tak lama kemudian, ambulans datang dan Bonggil dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, Sangduk kembali ke kuil untuk memeriksa situasi dan mencari tahu siapa roh tersebut. Teringat pada perkataan Sangbiksu yang menceritakan bahwa barang-barang para penjarah kuburan disimpan di gudang kuil, ia pun mencari-cari hingga menemukan foto para penjarah yang dimaksud Sangbiksu. Setelah melihat foto-foto tersebut, Sangduk menyadari bahwa kelompok penjarah yang dimaksud oleh Biksu tersebut bukanlah kelompok penjarah kuburan, melainkan para penggali kubur pada masa itu. Setelah menemukan beberapa petunjuk tentang kebenarannya, Sangduk kembali ke makam tersebut untuk mencari petunjuk lainnya. Sementara itu, Huarim yang saat itu sedang berada di rumah sakit untuk menemani Bonggil, didatangi oleh kerabat Bonggil. Dengan melihat kondisi Bonggil yang demikian akibat telah dirasuki oleh roh jahat, Huarim meminta kerabat Bonggil untuk melakukan ritual pembanggilan roh demi mengetahui siapa roh jahat tersebut. Saat ritual tersebut dilakukan, Huarim menanyakan siapa roh itu sebenarnya dan alasan ia merasuki Bonggil. Roh jahat tersebut menjawab dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang jeneral perang Jepang yang mengabdi pada Kaisar pada masa itu. Dan saat ini bertujuan untuk mencari wadah baru untuk jiwanya, sehingga ia akan hidup kembali untuk melindungi sebuah benda yang dititipkan padanya. Sementara itu, Sangduk yang sedang menggali kuburan untuk mencari sesuatu yang disembunyikan di sana, terkejut ketika menemukan jasad roh jahat itu telah kembali ke tempat semula ia dikuburkan. Sangduk mendatangi Yonggen untuk mendiskusikan sesuatu tentang penemuannya, yaitu sebuah benda bertuah berupa pasak besi yang mengutuk tempat tersebut. Jika mereka ingin menghentikan kutukan yang kini sedang mereka alami, mereka harus segera menemukan pasak besi terkutuk tersebut, yang kemungkinannya juga dikubur di tempat mereka menemukan jasad hantu Shogun. Mereka kemudian memberitahu Huarim tentang hal ini, dan Huarim menjawab bahwa mencari pasak besi terkutuk itu sama saja dengan mencari mati. Akan tetapi, hal tersebut adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bonggil agar tubuhnya tidak diambil alih oleh roh jahat. Ia pun menyetujui rencana Sangduk untuk mencari pasak besi terkutuk tersebut. Mereka berencana akan memancing roh jahat itu keluar dari kuburannya. Namun tiba-tiba, tubuh Bonggil mengalami kejang-kejang dan percakapan mereka terhenti di situ. Saat dokter mengobati Bonggil, Huarim menyadari bahwa roh jahat tersebut tidak melukai bagian tubuh Bonggil yang bertato mantra pelindung. Mereka kemudian muncul dengan ide untuk menuliskan mantra pelindung di sekujur wajah dan tubuh mereka dengan tatu sementara agar roh jahat tersebut tidak menyakiti mereka. Kemudian Huarim, Sangduk, dan Yonggen kembali ke keburan roh jahat tersebut. Sebelum roh jahat itu muncul, mereka meletakkan beberapa ikan segar untuk memancing roh jahat itu keluar. Malam harinya, mereka melihat roh jahat itu keluar dan mengambil umpan yang telah mereka sebar. Pada saat yang sama, kerabat Bonggil bersiaga di rumah sakit untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang buruk terjadi. Jasad roh jahat yang terpancing itu terus mengarah ke bawah sebuah pohon yang telah mereka tandai. Seketika, Sangduk dan Yonggen bergegas ke arah liang kuburan untuk menggali dan mencari pasak besi terkutuk. Sementara Huarim terus mengulur waktu dan mencoba mengajak roh jahat tersebut berbicara dengan berpura-pura sebagai roh penjaga bukit. Huarim kemudian mengetahui bahwa roh jahat tersebut masih mengira bahwa mereka masih dalam keadaan perang. Huarim mengatakan kepadanya bahwa perang telah berakhir. Namun roh jahat tersebut tidak mempercayainya dan mengatakan bahwa perang belum berakhir. Sambil menahan rasa takutnya, Huarim mencoba menyuruh roh jahat tersebut untuk pergi dari bukit itu. Namun roh jahat tersebut menolak dan dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada satupun yang memerintahnya selain Sang Kaisar. Di sisi lain, Sang Do dan Yong Gun mulai frustrasi karena belum juga menemukan apa yang mereka cari. Bahkan sampai cangkul yang digunakan Sang Do menjadi patah. Yong Gun mulai mengira bahwa sekarang sudah tidak aman untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Nyawa mereka pun semakin terancam. Sementara aksi Huarim yang sengaja mengulur waktu untuk mereka telah diketahui oleh roh jahat sehingga roh itu langsung menyerangnya. Untungnya, seorang wanita tua yang ternyata adalah leluhur Huarim datang menolongnya. Sehingga ia dapat melarikan diri dari roh jahat tersebut. Huarim bergegas menemui Sang Do dan Yong Gun untuk menanyakan apakah mereka telah berhasil menemukan benda yang mereka cari. Saat bertemu Yong Gun, Huarim diberitahu bahwa mereka tidak menemukan pasak yang dimaksud. Tiba-tiba, sebuah bola api perwujudan dari roh jahat tersebut melintas ke arah kuburan. Sang Do yang masih berada di dalam kuburan terkejut melihat roh jahat tersebut tepat di depan mukanya. Roh jahat tersebut hendak menikam Sang Do untuk mengambil jantungnya. Namun hal tersebut dijaga oleh Huarim dan Yong Gun dengan cara mengguyur roh jahat tersebut dengan darah kuda putih yang telah mereka siapkan sebelumnya. Hingga ia menghilang, mereka pun segera menyelamatkan Sang Do. Namun tak disangka, roh jahat tersebut muncul kembali dan langsung menangkapnya. Pada saat itu, Sang Do menyadari sesuatu yang tidak ia duga. Ternyata, pasak besi terkutuk yang ia cari berada di dalam tubuh roh jahat tersebut. Untuk mengalahkannya, roh jahat yang berwujud logam dan api tersebut akan lemah dan kalah terhadap kayu basah yang melambangkan kebaikan dari besi terkutuk. Ketika ia melihat gagang cangkul di dekatnya, ia segera memukulkan ke arah roh jahat tersebut. Roh tersebut nampak kesakitan dan Sang Do terus memukulnya hingga roh tersebut lenyap. Tepat ketika roh jahat itu akhirnya menghilang, Wong Gil pun akhirnya kembali siuman. Dan singkat cerita, setelah kejadian tersebut berlalu, untuk beberapa waktu, Warim dan Young Gun menyenguk Sang Do yang dirawat di rumah sakit. Wong Gil yang juga telah pulih, bergabung bersama mereka untuk menyemangati Sang Do. Setelah beberapa bulan, Sang Do telah pulih dari cederanya. Sementara trauma masih mengantui Huarim, seakan-akan dia masih diikuti oleh roh jahat. Namun seiring berjalannya waktu, mimpi buru itu perlahan-lahan terlupakan. Cerita ini diakhiri dengan memperlihatkan mereka berempat yang hidup damai dan berfoto di acara pernikahan anak Sang Do. Terima kasih telah menonton!